Sebuah kejadian unik dan aneh terjadi beberapa waktu yang lalu di sebuah lepas pantai. Entah kenapa saat itu sekumpulan nelayan di lepas pantai Panama sepakat memutuskan untuk pergi ke tengah laut untuk memancing ikan. Padahal ombak lautan waktu sangatlah besar. Memang dengan memancing di tengah laut, mereka akan mudah sekali untuk sekedar mendapatkan beberapa ekor ikan. Akan tapi, sebuah peristiwa yang unik yang tidak diduga justru terjadi ketika sedang asyik memancing. Saat sebuah kail dilemparkan melalui sebuah kapal, para kru pun terlihat bahagia karena umpan yang dilemparkannya dimakan ikan jenis marlin hitam yang cukup besar. Akan tapi kebahagiaan para kru kapal pun hanya berlangsung sekejap. Bagaimana tidak ternyata ikan jenis marlin hitam yang cukup besar ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada kapal tersebut. Tidak hanya itu, gelombang laut yang cukup besar ternyata juga menyebabkan kapal tersebut terombang ambing hingga akhirnya kapal itu pun tenggelam. Setelah diselidiki, ternyata ketika berangkat mencari ikan, kondisi laut memang penuh ombak besar. Kapten kapal yang sedang berusaha mengendalikan dan membelokkan kapal untuk membantu nelayan menarik ikan marlin hitam besar ini tiba-tiba tergelincir. Bukannya membantu, malah sang kapten justru menabrak katuk penutup saat perahu tersebut miring ke bawah sehingga menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Untungnya semua nelayan dan kru kapal itu berhasil menyelamatkan diri meskipun pada akhirnya mereka tidak berhasil mendapatkan seekor ikan marlin ketika pulang. Terima kasih telah menonton!